Menurut kamu titik terendah kamu itu kapan dan gimana bangkitnya? Dalam hati tuh masih ada rasa kosongnya Karena gila udah setahun Setahun ditinggalin itu gak enak banget Terus aku bilang yaudah dia turun depan rumah tapi kamu jangan turun Nanti aku bilang kamu supir temen aku aja Aku bilang gitu Dia turun dia salim Kemarin kamu tuh juga aku ngeliat di berita nih btw Kamu nblok-blokan di instagram tuh kenapa? Kalo dalam waktu deket ini Kamu ketemu keluarga Torik Kamu udah siap lho? Hai guys welcome back to Axel's Podcast With me and Fuji Hai Hai Fuji thank you so much for coming Aku denger-dengar kamu tuh jarang ya ke podcast-podcast orang ya? Eh jarang apa gak ya? Jarang ya? Talk show kali yang seringnya Thank you udah bisa hadir disini How are you? Apa kabar? Baik alhamdulillah Stres dikit Stres kenapa? Kerja kali ya Itu kita nanya ntar aja kali ya But Fuji lagi sibuk apa kira-kira ini? Sibuk Apa ya? Gak ada lagi Kali ngendorse doang? Aku tuh baru kayak ngeliat Fuji di instagram And we did a bit of research sebelum kesini Fuji itu aktif banget loh Like you have Ya hampir tiap hari sih kalo upload Banyak banget Patokannya kayak Bang Atta Kalo Bang Atta ngepost aku ngepost Oh itu saya kompetitornya ya? Lu ngepuji gak mau kalah ya? Engga kayak Jadi motivasi aja sih Kayak ngeliat Bunda Shanti Kak Aurel, Bang Atta Kayak mereka ngepost ngepost kayak Daripada disimpen doang kan Tapi ngepost kerjaan kan? Fuji Engga juga sih Kebanyakan kerjaan kalo liat di post Engga Lebih sering kehidupan pribadi sih Karena emang suka upload-upload gitu juga Dari dulu Nah kesarian Fuji itu What's your agenda itu ngapain aja? Biasanya ya kalo paling sering tuh Dari pagi Dari pagi nih bangun Biasanya bangun tuh agak siang sih Jam 9 atau jam 10 Terus abis itu main sama gala Ampe jam 12 Kalo jam 12 biasanya gala udah tidur ampe jam 4 gitu Nah biasanya kalo gala udah tidur tuh Aku pergi keluar Biasanya kalo engga Makan Pacaran sama Torik Atau engga Paling ngerjaan endorsean sih Fuji itu umur 20 sih? Umur 20? 20 Kakak berapa? Aku umur 25 Tapi Fuji you look very mature You sound very mature ya Buat umur 20 ya Aku kaget nih Torik umur berapa sih? Engga itu pencitraan doang sih 24? Oke Kalo Tarik mundur Fuji itu sebenernya karakter orang Orang yang kayak gimana sih? Karakter orang yang gak bisa diatur kali ya Gak bisa diatur Iya Jadi Fuji ngatur atau You're a Aku pengen yang ngatur Tapi kalo misalnya aku ngerasa aku gak Gak capable of it Kayak Oh gue gak bisa nih ngurusin kayak gini Aku biarin orang lain Oke tapi You're Kamu tuh lebih Orang yang kayak introvert Atau extrovert Introvert kayaknya deh Jadi Fuji lebih suka sendiri Engga Bukan suka sendiri Mungkin Pak malu kali ya Kalo misalnya aku ngeliat kayak Yang ini sih Ambivert ya Tapi Ambivert aku ya Tapi lebih ke introvert Lebih banyak gitu loh Ambivert tuh apa ya? Ambivert tuh kadang bisa jadi introvert Kadang bisa jadi extrovert In between In between Tapi kalo introvertnya aku tuh lebih banyak Karena kalo misalnya ada orang ramai Aku bisa kayak nervous banget Sama Aku juga Kayak langsung kayak Aduh Aduh mau pulang Even dulu ya Dulu yang sebelum aku mungkin terkenal Kalo misalnya rame Misalnya lagi upacara Upacara aja aku malu Kayak upacara tuh pengen pake masker Karena Malu Tapi aku ngerti kok Aku juga kadang-kadang kalo misalnya di lokasi shooting kan Especially kalo Papak kan dulu kan shooting senetron kan Terus-terus aku suka main ke lokasi shooting Itu juga kadang-kadang aku ngerasa Banyak orang dan nervous Nervous kayak Duh mereka ngeliatin gue gaya Kayak gue salah deh Mau pulang gitu Tapi Fuji tuh kalo di depan Berarti gak suka di depan kamera dong Gerti ya Kalo di depan kamera suka Oke Karena Cuman kamera sama kameramen Cuman Dua objek aja gitu lah Kayak dua Tapi kadang-kadang kan banyak kayak There's di Di acara TV Atau engga Dimanapun kan banyak kamera tuh Atau engga Kemanda di lonton Torik gitu Kalo di lonton Torik Jujur malu banget itu Rasa pengen pulang Tau gak sih Kayak aku udah kayak gini-gini Kalo misalnya nontonin vlognya mungkin Aku tuh sebenernya gak mau di depan kamera Bukan gak mau di depan kamera Karena rame banget Jadi malu Langsung kayak Aduh mau ngomong aja Malu Gitu As part of the job kan Iya Kita kan sebagai pekerja sini Panggungnya udah ada Tinggal digunain aja ya Dulu pas awal-awal juga Aduh kalo ada kamera Aku berantem loh sama Torik By the way dulu Kenapa? Dulu kan aku bukan youtuber ya Terus Torik yang tiba-tiba Apapun tuh di vlog Oke Ngerti gak? Kayak apapun tuh di rekam Aku marah kayak Ngapain sih rekam-rekam Emang semuanya harus di rekam Emang aku Emang aku monyet lah di rekam mulu Semuanya di berantemin Karena aku kesel Terus makin lama Terbiasa aja gitu loh Oke Oh yaudah ini namanya kerja Ini tuh Yaudah lah gak ada masalah gitu loh Jadi udah Udah Part of your daily life Udah daily life Kamu kayak gitu kan Oke oke Dan ada hasilnya juga Ada hasilnya juga Worth it lah ya Sekarang tuh Kehidupan Fuji itu Your family tuh Technically public figure now ya Iya bisa dibilang kayak gitu Semuanya terkenal Ada gak sih rasa risih Karena semuanya tuh ter-expose? Enggak juga sih Enggak ya Enggak Karena dari dulu mama papa tuh suka nge-post di Facebook Bedanya gak terkenal aja dulu Jadi kayak emang udah ke-expose ke orang lain juga udah ngeliat Bedanya sekarang masanya lebih banyak Apa bedanya Gitu doang sih Jadi emang Oke passion Fuji itu dimana sih? Passion aku Males-malesan Males-malesan Enak banget ya Semuanya gak ada banget tau Enggak ada passion Enggak Paling suka ngedit dulu Ya dulu suka ngedit Apa aja aku Apa aja aku coba sebenernya dulu Umur 20 tahun kalo belum ada passion is fine sih Kalo dulu aku cobain semuanya Kayak dulu sempet nyoba Esku-esku di sekolah Kayak PMR Apa namanya Drum band Gitar pernah les setahun Tapi bego juga ternyata gak bisa-bisa Setahun setengah malah Terus kayak cheerleader Masak juga dulu nyoba Tapi gak ada yang pernah stay aja gitu loh Gak suka Sekarang Fuji berarti fokusnya kemana? Paling fokus di entertain? Iya kali ya Lakunya disini Tapi Oke lebih ke influencer Karena Fuji main film juga kan? Main seris Seris belum pernah sih Oh belum pernah? Film udah pernah? Film doang Oke jadi lebih ke influencer ke actress Artis Influencer kali ya Tapi Kenapa gara-gara duitnya banyak disitu? Iya lagi jujur Jujur aja Kayak kita cuma nyari cuan aja nih Kalo orang Padang ya Fuji orang Padang Orang Padang Tapi kan kalo kita nyari cuan disitu kan Mereka juga alhamdulillah terhibur ya insya Allah ya Follow followers gitu Oke interesting Mau gak coba jadi artis lagi? Duh takut dihujat Kenapa dihujat? Soalnya film pertama dihujat banget Alasannya? Karena mungkin acting gue jelek Tapi kayak iya deh kayaknya Tapi gatau deh Gatau lah Itu bikin trauma loh jujur Tapi oke Jadi banyak tawaran film sama series Aku tolak semua Bukan ketolak sih kayak Kata dulu ya kak boleh gak sih tahun depan aja Karena mentalnya belum ada nih Langsung Soalnya gara-gara remote itu tuh sempet Trending kali ya Trending Itu kayak ampe tiga bulan tuh Tapi gak tayang-tayang? Engga Tiga bulan tuh dikata-katain tiap hari Tapi trending? Trending Banyak yang nonton? Banyak yang nonton Cuman yang bukan Ngatainya tuh bukan sekedar film itu doang Oke Tapi kayak semua kesalahan-kesalahan Bahkan ampe fitnah-fitnah gitu Kesalahan-kesalahan Ah ini mah artis Ini mah bisa jadi pemeran pertama gara-gara kakak yang meninggal Kayak gitu-gitu kayak Aku kesel disitu Itu udah kelewatan kalo kayak gitu Nah iya Tapi kan namanya kalo orang pembenci Pasti ngebenci Sampai orangnya sakit banget kan Gitu Jadi trauma sih sebenernya Masih ada trauma Itu film berarti ya? Film Penontonnya berapa? Gak tau lagi gak di Gak aku gak nanya lagi Oke tapi intinya trending lah ya Ya pasti mereka cuan tuh PH nya Kayak How do you feel about haters gitu? Atau netizen Tergantung mood Kamu tuh tipe yang dimasukin ke hati atau gak? Tergantung mood lagi Kalo misalnya mood lagi bagus Gak peduli Jadi kayak ketawa Tapi kalo moodnya lagi jelek Atau lagi PMS Atau Lagi kebanyakan kerja Pulang-pulang Buka HP Terus ada hate comment kayak Gila lo ya lo gak tau kehidupan gue sesusah apa Asal komen aja gitu Itu logika sih Sering sih masukin hati Kesel Lebih sering masukin hati? Lebih sering Karena capek Kerja tuh capek Terus kan kita gak semua masalah kita pribadi tuh di upload di social media Kayak orang-orang tuh gak tau Kita tuh Ada nangisnya Ada sedihnya Ada marahnya Gak ada yang tau Gak ada yang tau masalah kita Dan kita juga gak mau nge-post kan Tapi mereka ngomong saya enak jidat Seakan-akan kita tuh Di Ini kok bahagia-bahagia banget Gitu loh Dan Mungkin kita Mereka juga gak tau kalo kita fight mati-matian Buat nyampe sini Buat nyampe sini ya Kita fight mati-matian Pasti kalo gue ngomong kayak gini Nanti bilang Lo kan terkenal gara-gara abang lo meninggal gitu loh Itu jujur Sekarang tuh udah kayak Ah udah lah terserah lo deh mau ngomong apa Dulu sih sampe nangis Kesel Kayak Siapa sih yang mau abangnya meninggal Keluarnya meninggal Gak ada yang mau Sekarang kayak Yaudah terserah lo deh mau ngomong apa Mau aku ngomong Sampai aja tetep aja mereka haters gitu Ya tapi Fuji You've already Kamu udah buktiin semuanya sih That you're 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 Fuji gitu loh Jadi Menurut aku Wajar kalo kadang-kadang kayak Fuji Kepikiran tergantung mood gitu-gitu ya Tapi Buat Fuji di titik ini kan Like I said Pasti butuh Perjuangan fight-nya gila-gilaan Dan mereka gak tau aja That's why you prove it Kamu tuh Tipe yang sering curhat Masalah ke mamah Atau keluarga Atau dipendem aja sendiri Biasanya sih Pendem dulu Pendem Tapi kalo udah gak kuat Ceritanya ke temen sih Ke temen Bukan ke keluarga Kalo masalah udah selesai baru cerita Kalo keluarga Soalnya kalo misalnya masalah belum selesai nanti Nyokap bokap tuh kayak Ngasih advice-nya gini-gini Padahal aku tuh cuman pengen di dengerin aja Buat Buat di dengerin tuh udah cukup sih Udah cukup Kalo temen tuh biasanya ngedengerin doang Dia gak ngasih advice Aku suka nangis Aku sukanya kayak gitu Sering gak bentrok advice Dari orang tua Maksudnya kayak Maksudnya kayak Pernah gak gak sepaham sama advice Orang tuai Fuji Oh sering Sering banget Ampe Ampe Berjam-jam marahannya pernah Berhari-hari berantem pernah Oke Tapi disitu aku sadar sih kayak Kenapa ya dulu gue bodoh banget ngelawan orang tua Oh itu Itu dulu Dulu pas terkenal tuh aku ngerasa I still can do anything I want gitu loh Oke Gak ada tanggung jawabnya Yang masih ngerasa Walaupun followers aku naik Aku masih ngerasa Jiwa aku tuh masih yang dulu Yang masih belum dikenal orang Jadi aku kayak Mau ngepost Mau berkata apa Terus lah suka-suka aku Gue kan masih muda Suka-suka gue dong Kan gini-gini-gini tuh Emang ada yang dilarang post gitu Iya Memang papa tuh ada yang ngelarangnya Oh ada Kayak Kamu janganlah ngomong kayak gini Semoga kamu rendahin Kamu Pernampilan kamu gak bagus nih Ada aja kayak gitu Aku bilang Ya suka-suka uti dong Dari dulu kan uti kayak gini Kayak gitu I see Tapi Selama ini Fuji dengerin diri sendiri Atau orang tua Gue harus ngepost kita ya Karena Fuji postnya Likesnya banyak banget Bisa sampai juta-jutaan Udah kayak Justin Bieber tau gak Terus kayak Justin Bieber Enggak Kalo ngepost Aku diri sendiri sih Diri sendiri Tapi sekarang orang tua tuh Aku udah sama-sama ngerti Karena dulu sering berantem Terus ngerasa Dua-duanya capek Jadi akhirnya ngompor baik-baik Terus saling ngertiin Kayak Oh kerjaan anak gue emang kayak gini Oke Terus aku ngerti kayak Kalo orang tua tuh emang kewajibannya Nasihatin anak Kita harus nerima Oke oke Lama-lama ngerti Jadi dealingnya kayak gitu ya Dealingnya kayak gitu Kadang kalo misalnya aku ini Aku nanya dulu ke temen Ini nyokap gue ngomong kayak gini Ini gimana nih Menurut lu Yang bener gue apa nyokap gue Biasanya nanya dulu nih Nyari voting dulu Kalo misalnya temen-temen ngomong Nyokap yang bener Aku pasti minta maaf Terus kayak Dilihat the post Minta maaf lah pokoknya Oke Fuji setelah ditinggal ke Vanes dan Bibi Apa yang berubah di kesariannya Fuji Wah banyak banget lagi yang berubah Mulai dari jam tidur Mulai dari aktivitas Wah banyak banget Dulu tuh aku cuman Bangun tidur Terus kita nonton Netflix Atau gak kayak aku ngedit endorsean mereka Atau gak aku ikut mereka kerja Atau gak nge-golf Atau gak bikin kebab ya Kalo misalnya pas masa susah Terus malemnya Ya kayak Hangout-hangout paling ke Sensei kayak gitu-gitu Terus pulang Gitu-gitu doang Cycle nya tuh muter-muter Selama setahun lebih Jadi Fuji tuh selalu Ngedumping mereka kan As a family As a family Kalau bisa dibilang Kayak family Tapi aku juga kerja Tapi aku gak digaji ya Karena aku kan tinggal disana Terus kayak Ekonomi mereka yang baru Nanjak lah ya Baru-baru Baru growing Terus aku gak sadar diri lah Kayak Ya udahlah Aku kan kuliahnya masih lama Ya Aku kuliah online by the way Dan itu nyantai gitu Duh gak butuh banget nih Kalo kerjaannya main-main mulu Uang gue abis Karena aku waktu Zaman Corona Gak dikasih uang jajan Sama nyokap bokap Duh gimana ya Yaudah deh Kalo misalnya Ravanes ada kerjaan Aku sebagai Bukan sebagai asisten sih Kayak aku nemenin Aku gak bauin tas gitu-gitu ya Enggak Kayak aku nemenin Paling gendong-gendong galet Terus aku kayak Ngerekam-ngerekam doang Kayak Kayak kreatif kali ya Dan kalo misalnya Fuji gak digaji Berarti Fuji Dibayarnya kayak Sama Kavanes berarti Enggak Sama DPB Kavanes Aku juga ngerekam DPB itu BB Oh BB Itu abang aku Aku ngerekam-rekam mereka Kayak mereka bikin konten Aku kan suka main tiktok Aku biasanya nyariin Kak ini ada tiktok nih Bikin yuk Gitu Jadi kayak mungkin kalo bisa dibilang Tim kreatif gak sih Tim kreatif bukan ya Namanya Jadi Fuji Bright and butternya disitu Dulu ya Terus kalo misalnya ada endorsean Aku yang edit Aku yang edit Aku yang kasih lagu Dia Kavanes tinggal voice over Kayak aku yang upload Aku megang Instagram Kavanes dulu Oke Jadi gitu Tapi aku kan dibawa jalan-jalan ke Bali Aku dibeliin baju Terus Aku dibawa hangout Kayak ke tempat-tempat gaul gitu Aku kan masih kecil banget dulu Jadi kalo dibawa ke tempat gaul aja Aku udah seneng banget Bisa makan fancy aja Aku udah seneng Kayak misalnya Beli spaghetti kayak 50-100 ribu tuh Aku udah seneng banget Jadi aku I don't need money Ajak aku jalan aja Gitu Momen apa dari mereka Yang paling kamu susah banget dilupain Kalo diinget Mungkin kamu bisa nangis Momen apa ya Aduh aku kangen banget ya Kalo misalnya lagi Aku sebutnya apa sih night ride ya Apa sorry Kalo misalnya naik mobil Malem-malem Malem-malem Terus kayak kita Muterin Ada pokoknya jembatan di Mana sih Yang panjang banget Antas hari Sebelum kokas Oh iya Itu panjang banget kan Nah kalo tengah malem itu tuh ga macet Terus biasanya kita muterin itu Atau ga kadang station di hotel Atau ga pas di Bali Itu sih Jadi kalo misalnya aku lagi sedih Biasanya Torik tau nih Kalo lagi sedih aku gini Torik kita bisa ga sih Lewatin jembatan yang deket kokas itu Muter-muter Tiga kali aja Kita sambil dengerin lagu The Weekend Karena abang aku suka banget The Weekend kan Terus udah kayak gitu Sesimpel itu cuma naik mobil doang Aku udah terkenang It's therapy right? Kayak gitu lah Terapi sih cuci It's therapy Menurut kamu titik terendah kamu Itu kapan? Dan gimana bangkitnya? Titik terendah aku tuh kayak pas November, Desember, Januari Tahun lalu? Tahun lalu Kenapa? Wah itu berat banget Banyak banget orang usil Aku tuh ngerasa aku ga ngapa-ngapain ya Ngerasa aku cuman Misalnya nih Kayak aku dulu ngeposting gala itu Bener-bener semua orang bilang Kontenin gala mulu Kontenin gala mulu Pansos segala macem Padahal dari dulu aku udah sering ngepost gala Terus yang bilang Aku begini gitu-gitu Fitnahnya tuh banyak banget Dan aku yang ga bisa ngebales Dan aku yang masih takut Aku takut banget kayak Aduh gue ga punya apa-apa nih Gue ga punya duit Gue ga punya power Gue ga punya kenalan Terus aku kayak Waduh kalo misalnya gue diusilin orang Kayaknya gue bener-bener Gue bener-bener jatoh banget Ampe bisa mati kali gue ya Terus aku kayak Duh kayaknya gue mau mati aja Jadi gue capek Kayaknya orang-orang benci gue banget Fightnya gimana? Fightnya gimana ya Wah dulu sih Karena aku udah stress banget Aku lari ke kerja Kayak aku bilang ke manager aku Eh cariin deh kerja yang banyak Endorsan kayak apa aja Semuanya yang banyak Terus Ada pernah waktu itu juga Kelabuhan Bajo disitu Kerja juga Tapi aku jadi healing disitu Kayak kerja yang banyak Biar gue tuh lupa akan Buat main HP Oke Buat main HP Terus berhubungan dengan orang lain Siapa yang WhatsApp gue Bodo amat Gue ga mau bales Stepping stone Fuji itu Dimana? Kayak which Misalnya Which brand Which endorsement yang bikin Fuji Kayak Kayak you know Tiba-tiba kayak brandnya banyak Terus Fuji naik gitu Itu stepping stone nya dimana? Gak ada lagi Gak pernah merhatiin Gak pernah merhatiin Gak pernah merhatiin ya Tiba-tiba udah gini aja Gak pernah merhatiin Dulu tuh kerja bukan karena pengen nyari uang Kalo dulu ya Kerja karena Biar ga stress di rumah Biar warawiri kesana-sana sini Tapi kalo aku liat Fuji Dari dulu udah Emang udah As a content creator Bantuin Kak Bibi sama Kak Anes Itu udah emang dari dulu berarti Berarti kalo aku liat Your expertise emang disitu dong Iya Mungkin kan anak muda kali ya Kak Ngerti ga sih kalo anak SMA tuh suka bikin tiktok Ngedit Biar kegelatan keren Nah aku suka kayak gitu Ya well bukan passion Itu emang skill Skill Fuji disitu Bisa jadi keliat Gak tau deh Terus Di perkembangan Gala sekarang Dia suka ga nanya Mamahnya dimana? Papahnya dimana? Atau Gala udah ngerti? Udah ngerti kayaknya Aku juga ga ngerti lagi Apa yang di Isi otak anak Usia 2 tahun How does he? 2 tahun Berapa bulan ya? 2 tahun 6 bulan Sosok ibu dari Gala sekarang siapa? Mama Oh ya oke Your mom ya? Karena mama lebih Lebih di rumah mulu kan Iya Dia berhenti kerja Terus jadi ngerawat Gala Iya iya good good Berarti Kalo Gala sih udah tau Mami papinya tuh Di Udah ga ada Menurut aku ya Soalnya kalo aku lagi ajak dia ke makam Dia bilang Mami papi Gitu Berarti udah tau dia? Udah tau Wow oke Karena emang mungkin diajarin ini Mami papi Taburin bunganya Siram airnya kayak gitu Baca doa Gimana His Expression Gitu His Kayak mungkin karena masih kecil masih belum tau ya Belum tau oke Tapi kadang Gak tau ya Kadang kalo di sosial media orang bilang tuh tatapan dia kosong segala macem Tapi namanya anak kecil dia belum bisa mengekspresikan Masih 2 tahun Apa perasaan dia ga sih menurut aku I agree agree emang masih kecil Jadi Aku sempet nonton Fuji di tiktok They said You hate your birthday Kenapa? Kenapa kamu ga suka lantan kamu? Gimana ya? Kalo yang tahun lalu Eh tahun lalu ya bener ga sih? Eh 2021 ya? Itu kan Sehari setelahnya abang aku kecelakaan Oke Kalo yang setahun lalu Kalo bisa di google sih adalah Kasus Kakak aku Tahun lalunya lagi Ada juga masalah Itu deket banget sama birthday jadi aku So you traumatized Trauma Sampai pernah waktu itu Setahun Ada waktu tahun berapa ya 2019 apa 2018 gitu ya Birthday aku ga dirayain Emang kita ga pernah ngerayain sih Tapi kita ngasih cake gitu loh Iya Itu waktu itu kayak Udah sedih banget Udah pusing Yaudah ga ada yang ngerayain Kayak happy birthday ya Udah Gitu doang Disitu aku sedih Jadi kayak kenapa sih kalo ulang tahun gua Membawa masalah ke orang lain gitu loh Karena bukan aku yang kena masalah Tapi orang lain Deket-deket di hari ulang tahun Bahkan kadang di hari ulang tahun Kalo sekarang Fuji Howdy Gimana perasaan Fuji Kalo misalnya Fuji ulang tahunnya kapan? 3 November Udah lewat ya? Udah lewat Terakhir gimana ulang tahunnya? Terakhir gimana? Ya nangis lama banget tuh Senang sih Dirayin bareng temen-temen? Dirayin sama Tori Tori ngasih surprise Terus kayak Dua hari lah ya Kayak ngasih surprise Tengah malem Terus yang Pas tanggal 3 nya tuh kayak Kita dibawa jalan-jalan gitu Senang sih cuman Dalam hati tuh masih ada Rasa kosongnya Karena Gila udah setahun Setahun ditinggalin itu gak enak banget Itu semua memori saja ya Memorama Oke Gimana tanggapan? Ini kita sekarang ngomongin relationship ya Boleh ya Gimana tanggapan Fuji Soal hubungan kalian yang sering Banget dijodohin? Oh Kalo misalnya Tori dijodohin sama siapa Aku dijodohin sama siapa gitu Iya Gimana tanggapannya Tanggapannya Dijodohin sama orang lain basically Biasa aja sih kalo aku ya Biasa aja Emang sering banget dijodohin? Sesering itu? Kalo aku Iya Sama-sama sering dijodohin Sama Temen sama Sama Kalo misalnya Tori lagi ngonten sama siapa Kalo aku lagi ngonten sama siapa Biasanya dijodohin Contoh lah kayak aku sama Fadil Jaidi Aku sama Syakir Emang engga Dijodohin sama siapa? Ma netizen Oh ma netizen Emang ga heboh Ga terlalu heboh sih Cuman ada aja gitu Terus ngetek-ngetek Tori Terus kayak Tori Dulu dijodohin sama Putri Delina Tori kemana dijodohin sama siapa lagi sih? Pokoknya dijodohin sama siapa gitu deh Tapi kita biasa aja Kalo aku sih biasa aja Gatau deh kalo Tori Biasa aja gak sih? Biasa aja kan Tapi pernah ga jadi masalah Di hubungan kamu itu? Yang dijodohin Engga Engga pernah? Engga sih Oke Karena udah sering bareng kayak Yaudah lah ngeliat hampir tiap hari Kerja juga bareng Mau ngapain? Engga bakal kemana-mana juga Aku liat keluarga kamu tuh Very welcome Sangat welcome sama Tori ya Iya Alhamdulillah Pada saat pengenalan orang tua Waktu itu F4T Tori itu seperti apa? Gara-gara waktu first date itu Kita kan nonton film Midnight ya Bioskop Midnight Nah aku tuh by the way Orang tua aku tuh gak pernah tau aku deket sama cowok atau pacaran Aku pernah pacaran sekali doang Sama Tori yang legit ya? Tori itu yang kedua Pelajar kedua lah ya bisa dibilang Nah jadi nyokap bokap aku tuh Sangat apa ya Strict banget lah Gak boleh main malem Tiba-tiba Di sosial media rame banget kan kalo misalnya aku ngedate Itu nyokap bokap tuh nungguin depan rumah Kayak duduk Nyender di mobil kayak gini Nungguin Itu jam 1 malem Dia nungguin depan rumah di garasi gitu Fuji umur? Aku umur 8 Baru 19 Wajar berarti Terus aku kayak Tar-tar bisa gak sih turuninnya tuh di belokan Belokan komplek aja Aku jalan kaki aja Sumpah aku jalan kaki Terus Tori Aduh aku gak enak Soalnya nyokap bokap Nyokap aku tuh udah nelfon 30 kali 30 kali? 30 kali Aku matiin Aku matiin Yang silent mood gitu Bodo amat deh Terus Tolong turunin gue disini Aku tuh takut banget kalo nyokap bokap aku tuh bakal marah-marahin aku Karena deket sama cowok Terus Tori bilang Aduh gak enak ah kalo misalnya Bawa anak orang Tapi mulanginnya gak bener Bener Tapi itu jam 1 malem Aku mikir Orang tua aku bakal mikir apa ya Aku pulang jam 1 malem Terus Aku bilang Yaudah deh turun depan rumah Tapi kamu jangan turun Nanti aku bilang Kamu supir temen aku aja Aku bilang gitu Dia turun dia salim Be gentleman? Iya Nah disitu tapi aku takut Aduh ini gue Di dalam rumah Abis nih Pas dibentak-bentak nih Aduh di Diapain ya Takut lah Ternyata pasti sampe besoknya Gak dibahas apa-apa Kayak cuman ditanyain kamu Amat Tori itu gimana? Gak gimana-gimana kok Aku udah takut banget kan Ternyata Dari situ tuh first impression nyokap bokap aku tuh jadi bagus Oh ini orang tanggung jawab lah ya Sopan Sopan Gak yang kabur Kan kamu kan sempet putus Terus balikan lagi sama Tori Paling sering itu masalahnya apa Bisa sampe putus Is it communication Atau Komunikasi kita buruk sih jujur Oh ya Dulu buruk banget Buruk dalam segi apa nih? Saling punya Ini apa ya Aku mikirnya apa Dia mikirnya apa Dia ada pemikiran Tapi kadang gak dikeluarin Dipendem? Dipendem Oke Nanti kalo misalnya ada masalah Dua-duanya saling serang Itu dia Basically relationships itu you just need to talk things up Iya tapi kadang tuh kita Kita ngarep pasangan kita kayak gimana Dia ngarep kayak gimana Tapi kita gak nyuarain Dia gak ngerti kitanya jadi marah Itu sih Susah sih Kemarin tuh kamu abis posting kalo kamu nangis ya Berdua Iya emang ya Itu tau orangnya kayak ngepost Engga kok gak nangis Itu kan Mind me asking itu kenapa? Ada deh Ada deh Gw usah kepo itu Itu udah deh Tapi beneran nangis kan? Iya nangis Cuman ada deh So it's real ya? Iya Wajar gak sih orang nangis Oke Kemarin kamu tuh juga Aku ngeliat di berita nih btw Kamu ngeblok-blokan di instagram tuh kenapa? Ada deh Surprise, surprise Surprise? Tapi bakal dikas tau Hah? Bakal dikas tau Kan udah selesai surprise ya Oh Oh surprise As in a birthday surprise Oh oke Ngeprank lah ya Ngeprank torik Oke oke Menurut kamu tuh yang paling dominan di hubungan kalian tuh siapa? Aku kalo ya Tapi Kadang-kadang gak juga sih Tapi lebih sering aku Tapi gak selalu aku Dominan in what way nih? Apa ya? Bingung juga lagi ngejelasinnya Mungkin kalo misalnya mau pergi kemana kali ya Hmm oke Pergi kesini aja deh Oke Gitu Wajar sih sebenernya Gua juga gak bisa You know I can't say no But Pacar aku nih misalnya Dia mau kemana kayak Nah gak Gua jemuk Pasti harus Nah dari masalah itu tuh Kadang kita bisa berantem Nah kalo aku udah pas aja udah Lu mau kemana terserah deh Lu mau kemana Kalo kita bukan berantem kayak gitu Kayak Kadang tuh Aku mau kesini Terus tarik mau kesini Atau gak kayak Aku mau kesini Atau gak Kadang aku gak pengen kemana-mana Tapi terus pengen jalan Aku kayak Duh Mau kemana Dia bilang kan Aku bilang terserah terserah Dari terserah itu bisa berantem tuh Wow Yaudah gak usah jalan Kalo misalnya terserah terserah Mending pulang aja Sama in the mood now Gitu Iya Ini cewek nih Kalo misalnya kalian Saling marah tuh Yang paling sering minta maaf tuh siapa? Dua-duanya Dua-duanya Mungkin kalo dulu Dulu Torik Sekarang dua-duanya Sekarang dua-duanya Apa yang Sering bikin Fuji ill feel Dari sebuah hubungan Ini bukan ngomongin Hubungan kamu Torik ya Tapi in general aja Gitu loh Kalo dalam sebuah hubungan Aduh apa ya Ini bukan Bukan Jadi as a Fuji aja gitu loh Tapi kalo misalnya dari dulu sih Aku udah pernah bilang Kalo misalnya Orang yang Bikin aku ill feel Orang yang so So kaya So memiliki sesuatu Ngomonginnya gede Bukan sekedar kata doang Yang omonginnya gede Iya iya Aku kayak geli aja gitu Kayak Ngapain sih pamer Iya betul-betul Berarti kayak gitu Yang suka show off ya berarti ya Iya kadang-kadang Kalo di dalam hubungan Pasti ada tuh yang suka show off Entah dari ceweknya Ataupun dari cowoknya Iya iya Jadi competition jadi ya Iya Aku geli ngeliatnya Itu kemarin pas Kamu ulang tahun Kamu beneran diiket sama Torik Ah diiket? Oh Gue kira diiket Kak aneh banget Diiket tuh maksudnya kayak lamaran gitu ya Enggak Oh enggak Tanggapan orang tua gimana waktu kamu dikasih cincin? Enggak ada tanggepan lagi Enggak ada tanggepan Enggak Mau nanya gak kaya ini lu di lamar Kamu di lamar ya gitu Nanya gak? Enggak aku cuma ngasih tau Ma aku dikasih cincin Oh yaudah Oh gitu Iya mamaku Coba anak cewek gua Gua tanya-tanya sampe Itu bener Mama papaku tuh soalnya sekarang tuh udah tahap percaya banget sama aku Udah kayak terserah lu mau ngelakuin apa aja Tapi lu cerita Oke Soalnya kalo dulu kalo aku cerita Aku tuh dinasehatiin atau nggak kayak Kamu tuh salah Dikaya Apa sih itu namanya Didebatin lah ya Iya iya Kamu tuh salah harusnya jangan kayak gini Padahal aku pengen cerita Kalo sekarang aku cerita Dia kaya Oh gitu yaudah bagus Maling nanti mereka nanya Kamu mau dengerin pendapat mama atau enggak? Kayak gitu Oke Jadi sekarang kalo mati dapet cincin Oh yaudah Kalo dalam waktu deket ini Kamu ketemu keluarga Torik Kamu udah siap belum? Siap-siap aja Ya oke Jadi sekarang ini belum sempet ketemu? Belum sempet Di ulang tahun Torik gak dateng orang tuanya? Engga sih tapi aku gak tau juga mereka dimana Oke Tapi lu expect gak punya hubungan sama Torik sejauh ini? Kayak Berapa tahun sih ini? Setahun Setahun ya I mean expect gak punya hubungan sejauh ini sama Torik gitu pertanyaannya Gak expect sih sebenernya Why? Karena dari awal jadinya udah mikir oh ini paling ntar lagi putus Kenapa bisa ada pemikiran kaya gitu? Karena Karena apa ya? Karena awalnya mungkin dijodoh-jodohin kali ya Emu dijodohin sama siapa? Emu netizen Emu netizen Emu netizen Oh itu Aduh aku udah sering banget nih jawab kayak gini nih pertanyaan sama mulu deh Dulu tuh pas awal jadian kan udah mikir ah bentar lagi putus Terus kayak ah belum sayang-sayang amat Gak sayang malah Jadi kayak Aku tuh nerima dia karena dia baik Oke Dia baik dia sabar Ngapain nolak cowok baik gitu loh Nanti gue yang nyesel Kita coba aja dulu nanti bisa sayang kok karena terbiasa bisa suka kok karena terbiasa Tapi pas jadian akunya malah kayak kesel gitu loh kayak Ih gue kok gak suka ya pacaran kayak kesel gitu loh Ada-ada Ada cap pacar itu kesel Kenapa? Kesel aja Kesel aja kalo digoda-godain sebenernya sama netizen kayak Oh iya Ini pacar aku kesel Iya Terus jadi kayak Aku berulah kayak ngapain kayak nganggabarin Gak ngebales chat Tiba-tiba main sama temen ini kayak gitu gitu Biar dia kesel lah biar dia emosi Biar dia mutusin Eh ternyata dia malah jadi sabar banget Itu dia yang bikin kamu gayo Iya dia sabar banget Baik banget dulu kan Dulu baik banget Sekarang juga baik dong? Baik Cuman kan dulu beda Dulunya aku rada-rada kan Oh Terus yaudah disitu kayak Ah gila nih orang baik banget lagi jadi Jadi kasihan gitu loh Udah punya bayangan gak Kedepannya akan seperti apa sama Torik? Kedepannya kayak gimana? Ya Allah kenapa sih netizen tuh umur gue masih 20 Santai aja pacarannya dulu Ya pacar kan Punya pacar Nyantai kan Mikirin kedepannya kayak Gue bakal nikah Punya anak seberapa Sepuluh gitu Pacar aku tuh lebih tua Jauh lebih tua Aku tau Iya Tau dimana Biasa lah cewek Iya 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 Emang udah bangun kayak Gue bakal nikah nih Punya 10 anak Oh engga Engga kan belum kan Belum 10 anak mah belum ya Nah makanya kayak santai aja Jalanin aja Jul dulu Nanti kalo misalnya ada waktunya ya Ya udah Jadi Fuji fokus ke karir dulu sekarang And relationship Di balance semua lah ya Di balance semua sih Main, keluarga, kerja Ga mau fokus ke satu hal Ah dulu pusing kerja mulu Oke That's good Keluarga kamu itu tipe Yang seperti apa sih? Ngedidik ya Keluarga aku tipe yang Jujur keras 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 banget Tapi bukan keras dalam hal dia pemain tangan Mama papa aku ga pernah main tangan Lu ikutin aturan gua Iya Oke Aku ga boleh Ga boleh main Boleh main Tapi jam 6 sore udah harus di rumah Sampai SMA Disitu aku ngakalin kayak Aduh gimana dong Temen-temen aku pada Main Hangout Iri Jujur iri banget Apalagi jaman-jaman kita baru puber ya Disitu aku ngakalinnya Ma uti les Aku les Ampe les 3 kali Di tempat yang berbeda Les di jam 6 ke atas Malem Aku les di 3 kali Aku nyari temennya disitu Aku dapet temen dari tempat les And then Karena aku Anaknya supel ya Mungkin dulu supel ya Gatau ya Agak cerewet Aku deketin tuh yang guru-gurunya Aku deketin yang pemilik tempat lesnya Aku deketin gitu Terus aku dengan liciknya tuh Aku bolos aja terus Main abis itu Tapi bolosnya gak yang all the time ya Aku tapi sering bolos Mainnya kemana biasanya? Ketempat kopi Tempat kopi, coffee shop? Coffee shop Oh that's good I mean Gue gak akan worried Kalo anak gue coffee shop Silahkan coffee shop Karena Karena kalo Ini jujur-jujurannya Kalo misalnya ke tempat malem Duduknya gitu Sumpah gue gak punya duit Oke Ketak coffee shop cuman 15 ribu Iya Temen-temen juga disitu semua Temen-temen disitu semua Dan kadang Temen aku tuh kayak Kalo di coffee shop dulu tuh Ada diskon-diskon gitu loh Jadi kayak barengin Aku tuh gak mau ketinggalan Mainnya gitu loh Terus apalagi kalo mereka Upload story Aku gak ikut disana sedih Oke Kalo misalnya ditanya Jadi Fuji yang sekarang itu Rasanya gimana sih? Are you? Gimana coba jelasin? Prouder? Saya Gak gimana-gimana lagi Tapi pasti kan buat di titik Kalo misalnya aku bilang Gak seindah di sosial media Pada gak percaya Kenapa sih gak percaya? Aku aja percaya Soalnya kalo aku nge-posting something Kayak aku sedih Aku lagi Aku bilang kayak Gak segampang itu nyampe sini Kayak aku sedih Aku marah Itu mereka kadang Ada beberapa banyak bahkan ya Kayak Ah Fuji sedih Tapi duitnya banyak Fuji sedih Tapi Ininya Duitnya banyak Keluarganya banyak Pacar ada Udah punya perfect life lah Tapi kan Gak ada yang tau ya Di belakang kamera Masalah kita tuh Segunung apa gitu loh Sebenernya Jangan terlalu percaya Dan kita yang Beda banget loh Kadang Instagram sama aslinya Beda banget That's true I believe 100% That Pernah gak ada Warning Dari keluarga Soal gaya pacaran kamu sama Torik Warningnya paling kalo misalnya ke Bali Ke Bali Pasti ada Jauh-jauh dari keluarga Dan Tapi Torik Udah Maksudnya udah He can take care of you Insya Allah bisa He can take care of you Apa hal yang Fuji belum lakuin Tapi Mau dilakuin Mau Mau jalan-jalan ke luar negeri Belum pernah ke luar negeri Pernanya ke Arab sama Singapura doang Oke Keluar negeri tuh dimana Ke Jepang Ke Eropa Ke mana aja deh Semuanya I think you should go to Japan Cocok Tahun ini sih Insya Allah doain ya Iya Oke Soalnya bisa-bisa aja sih Cuman kayak Aduh Cuannya lagi banyak nih Sekarang nyari cuan dulu Tahan-tahan Cari cuan dulu Cari cuan dulu Kesel gitu loh Orang-orang ngomong Ih duitnya udah banyak Jalan-jalan kek Terus aku ngeliat Aduh potensi gue nyari cuan Dibanding gue ngabisin cuan Udah-udah Gue nyari cuan dulu Cari cuan dulu aja Cari cuan dulu aja Terus satu bulan Gak usah satu bulan dari dua minggu Gak usah ngambil kerjaan Lalu cari cuan dulu setahun Bener-bener I like it Thank you so much Fuji Thank you so much guys Thank you so much guys Thank you Don't forget to like, subscribe, and comment Bye guys Bye bye